Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Uni Eropa untuk mengizinkan Ukraina menjadi anggota melalui prosedur khusus. Sementara itu delegasi Ukraina tiba di Gomel, Belarusia untuk melakukan perundingan genjataan senjata dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta jalur cepat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Ia meminta Uni Eropa mengizinkan Ukraina memperoleh keanggotaan dengan prosedur khusus sesegera mungkin di saat negeri itu sedang mempertahankan diri dari invasi pasukan Rusia. Dalam video yang ditayangkan di media sosial, Zelensky menyatakan tujuan mereka adalah bergabung bersama seluruh warga Eropa lainnya dan yang terpenting menjadi setara. Zelensky menyebut hal itu adil dan mereka berhak mendapatkannya. Sementara itu delegasi Ukraina tiba di kawasan Gomel, Belarusia untuk melakukan perundingan dengan Rusia. Pembicaraan akan difokuskan pada kejutan senjata dan penarikan mundur pasukan Rusia dari Ukraina. Di antara delegasi Ukraina terdapat Menteri Pertahanan oleh Siresnikov dan penasehat Presiden Mikhailo Podolyak. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis melancarkan operasi militer khusus ke Ukraina yang merupakan operasi militer terbesar ke negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia juga menempatkan penangkal nuklirnya dalam siaga penuh menghadapi rangkaian pembalasan yang dipimpin pihak Barat. Terima kasih telah menonton!